Ketika kekuatan jiwa Kinchen benar-benar terintegrasi ke dalam manik-manik kristal, ledakan, di lantai sembilan menara Guyu, Kinchen ditangguhkan dan meraung. Di sekelilingnya, ratusan juta bintang meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan terintegrasi dengan liar ke dalam daging Kinchen. Lampu-lampu ini mengandung energi yang luar biasa. Saat memasuki tubuh Kinchen, mereka dengan gila menyembuhkan dagingnya. Daging Kinchen yang penuh darah menjadi kristal dalam sekejap, ledakan. Pada saat ini, tubuh Kinchen meraung seperti guntur, mengguncang dunia. Dagingnya benar-benar berubah, darah dan lumpur melonjak, dan tulangnya berkilauan dan tembus cahaya, seolah-olah dia dilahirkan kembali. Pada saat yang sama, lautan jiwa Kinchen yang luas juga melonjak dalam sekejap, dan energi tak berujung keluar dari manik-manik kristal dan terintegrasi ke dalam lautan jiwa Kinchen. Laut jiwa Kinchen naik dengan kecepatan luar biasa. Pada saat ini, persepsi Kinchen dengan cepat terintegrasi dengan seluruh yuta kuno dan ke dalam susunan di atas yuta kuno. Ketika persepsi Kinchen dan susunan yuta kuno benar-benar terintegrasi. Berdengung, seluruh yuta kuno langsung memancarkan rasa unik dari lapangan. Di ruang sembilan lantai menara yukuno, banyak penyuling senjata yang kuat dari Tiangong mengangkat kepala mereka dengan takjub. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ruang yuta kuno bergetar begitu parah? Ledakan, semua ruang di yuta kuno tampaknya diguncang oleh raksasa, yang merupakan kejutan mendadak. Pada saat yang sama, seluruh tubuh yuta kuno yang luar biasa agungnya tiba-tiba terkejut. Pada saat berikutnya, orang-orang ini hanya merasa bahwa kekuatan tak terlihat menyelimuti diri mereka sendiri dan menghilang dalam sekejap. Suara mendesing. Di luar yuta kuno, ribuan pengrajin yang bekerja di surga muncul dalam sekejap. Ada apa dengan kita? Sebelumnya, saya menunggu untuk berlatih dengan baik di yuta kuno. Bagaimana itu bisa tiba-tiba ditransmisikan? Master pemurnian ini muncul di luar yuta kuno, satu persatu terpana, dan semua memandang yuta kuno tidak jauh dengan takjub. Ada apa denganmu? Keajaiban tertinggi dari keahlian. Pabrik peleburan ini melihat pengrajin tertinggi dan bergegas maju dan berkata dengan hormat, saya telah melihat aulatuan. Kami berlatih di menara yukuno sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Menara yukuno tiba-tiba mengecualikan kami. Tuan Balai, apa yang terjadi denganmu? Hahaha, sepertinya bocah ini benar-benar berhasil dalam pemurnian. Dia benar-benar tidak memenuhi harapanku. Melihat ini, Yang Mulia Yang Riang tidak bisa menahan tawa. Pemurnian benar-benar berhasil. Jianzu juga tercengang. Dia juga telah memasuki lantai sembilan yuta kuno. Secara alami, dia tahu bahwa alasan mengapa begitu banyak orang dapat memasuki yuta kuno sebelumnya adalah sepenuhnya karena yuta kuno adalah hal yang tidak memiliki pemilik dan belum disempurnakan oleh manusia. Setelah disempurnakan oleh orang-orang, yuta kuno akan menjadi tuan, dan pada saat disempurnakan, itu akan mengecualikan orang lain yang bukan milik yuta kuno. Sekarang orang-orang ini telah dikeluarkan, jelas bahwa Kin Chen mungkin telah menyempurnakan yuta kuno. Ledakan Dalam pandangan penuh kepada publik, saat ini, yuta kuno masih sedikit gemetar, dan semburan napas seperti kejutan untuk sembilan hari dan sepuluh tempat, dan kekuatan yang mengerikan menyerang, seperti tanah longsor. Apakah ini integrasi lengkap yuta kuno? Mahaguru Yang Riang menatap dengan hati-hati dan berpikir dalam-dalam. Yuta kuno dan harta karun lainnya secara alami tidak langsung diselesaikan dengan pemurnian. Setelah pemurnian, harus ada proses integrasi. Sekarang, Menara Guyu, cahaya bintang yang tak terhitung. Jumlahnya terus-menerus memasuki tubuh Kin Chen, dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa Kin Chen dengan cepat melayang di langit. Tubuhnya seperti kaca berwarna-warni, bening dan tanpa cacat. Cahaya bergulir membaptis tubuhnya, dan dia seperti dewa. Jika orang luar melihat situasi Kin Chen, dia akan terkejut. Perlu dicatat bahwa meskipun budidaya Kin Chen tidak pernah melangkah ke ranah detasemen, pertahanan fisiknya sangat mengerikan. Dia takut dia telah mencapai alam detasemen setengah langkah setelah yang kuat. Ini hampir mencapai titik tertinggi yang bisa dicapai alam semesta ini. Tapi sekarang, tubuh Kin Chen masih berubah. Detak jantungnya meningkat, dan kekuatan pelangi melonjak di bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dia bersinar, ledakan. Tiba-tiba, Kin Chen terbakar, tubuhnya hampir transparan, daging dan darahnya jernih, dan jeroan serta tulangnya hampir terlihat. Ada guntur dalam daging dan darah yang transparan. Pori-pori seluruh tubuhnya berdarah, dan seluruh tubuhnya berwarna merah cerah. Api itu menyala dan berderak. Darahnya menguap kering, dan bau darahnya menyengat, dan ada guntur yang menggelegar di dalam darah. Kin Chen berubah menjadi Thor. Pada saat yang sama, perubahan jiwanya lebih mengerikan. Ledakan. Guntur tak berujung melonjak. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa jiwa tak berujung di atas lautan jiwa Kin Chen tampaknya telah berubah menjadi cairan ilahi yang berkilauan. Setiap tetes mekar cahaya menyilaukan dan berisi nafas jiwa yang mengejutkan. Baik jiwa maupun tubuh berubah. Kekuatan dalam manik kristal, dikombinasikan dengan guyuta, mengubah dagingnya. Darah di tubuhnya terus mengalir keluar di sepanjang pori-pori, tetapi darah dengan cahaya guntur lahir di tubuhnya, dan guntur cahaya bersinar. Klik, tiba-tiba, ada suara samar tulang patah. Dalam keadaan kesurupan, Anda dapat melihat bahwa tulang-tulang dalam daging Kin Chen seperti kaca berwarna-warni pecah dan kemudian tumbuh lagi. Ini adalah kelahiran kembali yang nyata. Bang, tubuh Kin Chen yang berkilauan dan tembus cahaya juga rusak, seperti retakan di batu giyok yang indah. Kemudian Jeroan bergetar bersama, persendian tulang berbunyi, dan semuanya terlahir kembali. Langit dan bumi diwarnai merah. Api ilahi membungkusnya dan guntur menyelimutinya. Dia sepertinya terlahir kembali. Setiap tulang, setiap inci daging dan darah, termasuk rambut, sedang diganti. Ini adalah metamorfosis, juga penuh dengan rasa sakit. Kin Chen memimpin kekuatan misterius dalam manik-manik kristal untuk membaptis daging, terus-menerus mengubah tulang dan darah, dan tubuh dilahirkan kembali. Dia sangat kuat. Dia melepaskan cangkang daging aslinya dan meregenerasi dirinya sendiri. Saya tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba, Kin Chen meraung, dan pelangi ilahi keluar dari matanya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya dan menghilang, dan manik-manik kristal itu sepenuhnya disempurnakan oleh Kin Chen dan menghilang. Debu Kin, Yuta Kuno, ini jatuh di lantai sembilan Yuta Kuno. Sebuah ide segera menyelimuti semua ruang di seluruh Yuta Kuno. Benda ini, Kin Chen menunjukkan warna yang mengejutkan. Meskipun Yuta Kuno hanya memiliki sembilan lantai. Meskipun dia memurnikan Yuta Kuno, Kin Chen memiliki perasaan bahwa dia menghabiskan kekuatannya dan takut dia hanya bisa mendesak satu sen. Itu tidak mudah. Luasnya Yuta Kuno perlu dipelajari di masa depan. Keluar dulu. Kin Chen tiba-tiba menghilang ke dalam Yuta Kuno, di luar, tertinggi yang riang dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, sesosok melintas dan muncul di depan orang banyak. Ini Kin Chen. Debu, kamu baik-baik saja. Melihat Kin Chen, Chen sisi bergegas maju dan meraih tangan Kin Chen. Sangguan Waner juga maju ke depan. Tampak sedikit khawatir. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kin Chen tersenyum dan memeluk sisi. Sangguan Waner juga secara sadar maju untuk memegang pergelangan tangan Kin Chen. Kin Chen, sudahkah kamu menyempurnakan Yuta Kuno? Pada saat ini, yang paling riang berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum. Ya, Kin Chen mengangguk. Selain itu, Jian Zhu dan yang lainnya kagum. Jian Zhu bertanya dengan rasa ingin tahu, hal ini sangat sulit untuk disempurnakan. Kami mencobanya pada tahun-tahun itu, tetapi kami tidak berhasil. Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana cara memperbaikinya dengan sukses? Kin Chen berpikir sejenak dan berkata, ini sebenarnya sangat sederhana. Meskipun menyempurnakan Yuta Kuno sangat menyakitkan, itu hanya selama Anda bisa melewatinya. Itu mudah. Lewati itu, pedang Zudun tidak bisa berkata-kata. Jika itu sangat sederhana, mereka tidak akan bisa memperbaikinya di tahun-tahun itu. Kin Chen berkata sambil tersenyum, faktanya, Yuta Kuno benar-benar sangat sulit untuk disempurnakan. Yang paling penting adalah proses pemurniannya sangat menyakitkan. Pada akhirnya, Yuta Kuno akan menolak pemurnian Anda, tetapi selama Anda tetap pada ekstrim. Faktanya, butuh banyak upaya untuk memperbaiki Yuta Kuno. Tetap berpegang pada yang ekstrim. Jian Zhu berkedip, saya juga mengerti bagaimana cara bertahan dari rasa sakit, tetapi saya ingat bahwa ketika kita mencapai akhir pemurnian, perlawanan Yuta Kuno jauh lebih tinggi daripada transendensi setengah langkah. Bahkan jika kami setengah langkah di depan puncak, kami tidak punya pilihan, saya tidak tahan dengan tekanan ini. Jika saya menanggungnya dengan paksa, saya hanya akan takut, jadi saya harus menyerah, Anda. Kin Chen berkata sambil tersenyum, Tuan Jian Zhu, Anda mengatakan itu benar. Pada menit terakhir, kekuatan umum tidak dapat ditundukkan. Saya juga melepaskan kekuatan darah guntur untuk menaklukkan Yuta Kuno. Kekuatan darah guntur. Jian Zhu bertanya-tanya, Baiklah, baiklah. Maha Guru Xiao Yao menyela, Jangan tanya, Tuan Jian Zhu. Kekuatan darahnya berbeda dari Anda. Kami tidak bisa, bukan berarti Kin Chen tidak bisa. Anda tahu? Saya tidak bertanya sama sekali. Lupakan saya. Apakah Anda mengatakan bahwa orang berbeda satu sama lain? Mengerti. Jian Zhu tercengang. Dia melihat ke belakang, Menganggup dan berkata, Aku mengerti. Maha Guru Xiao Yao berkata kepada Kin Chen, Bisakah kamu menyimpan ini? Kin Chen menganggup dan berbalik untuk melihat Yuta Kuno. Dengan ledakan, Seluruh Yuta Kuno bergetar dalam sekejap. Saat berikutnya, Yuta Kuno yang luas, Yang telah berdiri di markas selama ratusan juta tahun. Melihat Kin Chen menyingkirkan Yuta Kuno, Yang tertinggi yang riang menunjukkan senyum puas, Dengan benda ini, Kita akhirnya bisa memasuki laut kosmik. Tuan Xiao Yao, Apakah Anda ingin saya menerima Yuta Kuno ini hanya untuk memasuki laut kosmik? Sebaliknya, Maha Guru Xiao Yao melirik Kin Chen, Alam semesta kita memiliki saluran untuk memasuki laut kosmik. Tetapi jika Anda ingin memasuki laut kosmik, Tubuh secara umum tidak dapat menahannya, Yang akan menghabiskan banyak yuan umur panjang. Hanya harta karun teratas dapat menyeberang dengan aman ya. Yuta Kuno adalah salah satunya. Dengan harta ini, Anda dapat menggunakannya untuk menyeberangi lautan kosmik tanpa khawatir akan cedera fisik. Kin Chen tiba-tiba membiarkan suara tertinggi yang riang jatuh dan segera berbalik dan pergi. Tiga bulan, Kin Chen mengangguk. Kembali ke surga. Hal pertama yang dilakukan Kin Chen adalah kembali ke surga. Sangat terbuka, Kin Chen membawa Chen Sisi dan mereka kembali ke surga timur untuk menanyakan hari yang dingin. Kembali ke rumah Guang Han lagi, Kin Chen tampaknya terpisah dari dunia. Saat itu, Dia, Bangkit di surga timur dan tumbuh dewasa. Kin Chen, Kamu akhirnya bersedia untuk kembali. Begitu Kin Chen kembali, Ji Wuxue tersenyum dan berkata, Cucu perempuan saya tidak bisa memikirkan apa yang Anda pikirkan. Kakek, Suara yang agak malu terdengar. Kin Chen berbalik untuk melihat, Tetapi melihat Ji Rui Yue datang selangkah demi selangkah, Dengan mata merah. Seperti bulan, Debu, Ji Rui Yue bergegas ke pelukan Kin Chen. Akhirnya kau tahu kau kembali. Ji Rui Yue menangis, Terisak. Setelah pergi begitu lama sekaligus, Pikiran batin Ji Rui Yue begitu dalam. Maaf, Rui Yue, Kin Chen berkata, Menyentuh rambut Rui Yue. Maaf, Rui Yue, Bagaimana denganku? Pada saat ini, Suara yang akrab terdengar. Kin Chen mendongak kaget dan melihat sosok cantik datang. Dia tampak dingin, Tetapi matanya juga sangat bersemangat dan matanya sedikit merah. Ini salju. Kian Sui, Kenapa kamu di sini? Kata Kin Chen dengan sedikit kegembiraan. Bukankah Kian Sui di Yao Yue adalah yang tertinggi? Bagaimana bisa di surga? Mengenakan, Tidak? Tidak, Aku hanya sedikit terkejut. Kin Chen buru-buru menjelaskan. Dia bergegas maju, Tentu saja bujukan bagus lainnya. Kian Sui tidak benar-benar marah, Dan segera menjadi tenang. Ternyata maha guru Xiao Yao tahu bahwa Kin Chen akan pergi, Jadi dia meminta istrinya, Maha guru Yao Yue untuk mengembalikan Kian Sui ke surga. Pertemuan ini, Kedua belah pihak secara alami tidak mengatakan apa-apa. Dan Kian Sui dan Rui Yue juga bersemangat setelah melihat Sisi. Meski sudah lama mendengar kabar Sisi dari orang lain, Mereka tetap antusias melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika sekelompok orang bertemu, Itu secara alami hidup. Malam itu, Semua orang di pavilion Chen diberkumpul di sini. Budak hitam semua bersemangat, Dan lelaki tua Kin Batian juga sangat senang. Perkembangan pedang Kin Wu Chen dan Ji Wu Chen Tidak akan lebih baik dan lebih baik di waktu yang kekal ini. Setelah makan malam, Kin Chen dan Sisi kembali ke kamar mereka. Debu, Ji Rui Yue meringkuk lebih dulu. Kemudian Yu Kian Sui dan Chen Sisi maju dan memeluk Kin Chen, Dan sangguan Waner datang perlahan. Aku minta maaf telah membuatmu Menderita. Kin Chen memeluk beberapa orang dan berkata dengan wajah bergerak. Hentikan, Aku menginginkannya. Ji Rui Yue datang ke telinga Kin Chen dan mengucapkan dua kata dengan lembut. Aroma samar berkibar di leher Kin Chen, Hangat dan panas. Kin Chen segera memukul roh. Apa? Dia menatap gadis-gadis itu dengan takjub. Para wanita di depan seperti Wang Chun Sui. Saat berikutnya, Kin Chen langsung didorong ke tempat tidur oleh beberapa wanita. Tiba-tiba, Teriakan Kin Chen datang dari rumah. Saat ini, Di halaman di luar rumah, Sosok kesepian berdiri di sini. Itu adalah Murong Bing Yun. Dia tampak sangat kesepian dan kesepian mendengarkan suara garang dari kamar. Ketika Murong Bing Yun berdiri seperti ini, Beberapa suara datang dari luar halaman. Itu adalah Zhao Ling Shan, Putri Zixun dan lainnya. Kamu, Murong Bing Yun memandang mereka dengan takjub, Dan wajahnya sedikit merah, Seolah-olah ada sesuatu yang terlihat. Di dalam ruangan, Wen Xiang Nefrite dan Teh merah menambah keharuman. Pada saat ini, Chen Sisi mengepung Kin Chen, Tertawa dan berbisik tentang Acacia. Dan Anda Kianswe dan Ji Rui Yue juga berada. Ada di satu sisi. Mereka lembut dan tanpa tulang, Dan mata mereka melayang, Menawan dan bergerak. Kin Chen tidak tahan dengan pemandangan seperti itu. Di masa lalu, Yu Kianswe dan yang lainnya cukup pendiam dan menjaga rasa malu para gadis. Tetapi setelah begitu banyak pengalaman, Mereka telah sangat terbangun. Hidup ini singkat. Mengapa mengecewakan kekasih Anda karena prasangka sekuler? Gagal memenuhi beberapa hal yang baik. Bersenang-senang dalam waktu adalah hal yang, Paling penting, Karena tidak ada yang tahu mana yang akan didahulukan. Selama bertahun-tahun, Tidak ada yang tahu betapa sakitnya hati mereka. Mereka tidak tahu jejak Kin Chen, Dan mereka tidak tahu di mana Kin Chen. Tetapi mereka tidak memiliki banyak kemampuan untuk membantu Kin Chen, Jadi mereka hanya bisa menunggu dengan keras. Perasaan cemas tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka membenci diri mereka sendiri dan ketidakmampuan mereka untuk membantu Kin Chen. Sekarang ketika mereka melihat Kin Chen lagi, pikiran tak berujung meledak. Mereka tidak ingin menekan emosi batin mereka dan langsung mengungkapkan keinginan mereka. Di halaman di luar kamar, Zhao Ling Shan dan yang lainnya bertemu murong bingyun, Dan wajah mereka semua merah. Mereka semua berpura-pura tidak melihat satu sama lain, Tetapi menatap ke ruang dalam, Menunjukkan rasa iri. Suara di dalam membuat mereka panas dan panas, Dan gelombang di mata mereka sepertinya menetes ke air. Meskipun Kin Chen bukan seorang pemula, Bagaimana dia bisa bertahan dari lemparan beberapa orang? Kian Sui dan yang lainnya meringkuk ke Kin Chen, Menghembuskan napas seperti anggrek, Dan tidur lelah. Melihat orang-orang di depannya, Kin Chen tersenyum pahit. Dia tidak tahu perasaan mereka untuk dirinya sendiri. Dia membelai kulit mereka dengan tangannya dan mencium aroma mereka. Sambil bahagia dan puas, Dia juga merasa berat di hatinya. Kian Sui, Mereka mengikuti diri mereka sendiri terlalu keras. Dalam kehidupan ini, Mereka tidak boleh membiarkan mereka menderita kerugian apapun. Pagi selanjutnya, Di pagi hari, Beberapa orang bangun dan saling tersenyum. Kemudian mereka naik lagi. Setelah beberapa latihan awal, Kin Chen pergi sarapan. Pada saat ini, Murong Bing Yun, Zhao Ling Shan, Putri Zixun, Wei Siking, Qin Ting Ting, Ao King Ling, Li Wan Sui dan yang lainnya juga sedang makan di pavilion Chendi. Ketika mereka melihat Kin Chen keluar dan berjalan, Mereka tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Titik, Wajahnya merah. Ketika mereka melihat beberapa orang, Wajah Chen sisi menjadi sedikit merah, Dan kemudian mereka kembali ke alam. Dengan kekuatan dan akal sehat mereka, Mereka masih bisa merasakan pergerakan di halaman bahkan di bawah situasi itu, Tetapi mereka murah hati dan alami. Itu wajar bagi pria dan wanita untuk bersama. Mengapa mengganggu kalian? Jika kamu ingin datang pada malam hari, Mengapa kamu tidak datang bersama? Saat makan, Chen Sisi terkekeh dan mengingatkan. Satu sisi, Qin Chen menjabat tangannya. Debu, Lihat betapa lelahnya kamu. Makanlah sepotong tiram berbintang. Jiru Yue mengambil sepotong tiram bintang dan memasukkannya ke dalam mangkuk Qin Chen. Yu Qian Sui juga mengambil sepotong daging kuda laut di sungai bintang masa lalu dan menyerahkannya ke mulut Qin Chen. Sebaliknya, Wajah Murong Bing Yun menjadi lebih merah. Lebih sedikit debu. Pada saat ini, Budak Hitam datang dengan Tian Xing Kuno, Abadi, Kebohongan Ao, Gu Abadi, Fu Qian Kun, Mo Yuan Bai, Dan lainnya. Sekarang mereka semua adalah orang yang berkuasa di pavilion Chen Di di semua bagian surga. Meskipun pencapaian mereka berbeda, beberapa hanya terhormat, tetapi mereka memiliki reputasi besar di seluruh surga. Batuk, Sepertinya ini bukan waktu yang tepat bagiku untuk turun. Aku akan kembali lagi nanti. Orang negro itu berbalik dengan cepat dan pergi. Tidak ada rasa tidak hormat, tidak ada rasa tidak hormat. Putri, Kamu harus ceria. Masa depan keluarga Ao Ku tergantung padamu. Meskipun istri tidak dapat melihatmu, Jika kamu bisa menjadi cantik di sekitar Chen Xiao dan melahirkan seorang putra setengah putri, Kamu akan puas, sebagai seorang ayah. Bagaimanapun, Chen Xiao, Sekarang kamu bisa menjadi juru selamat alam semesta dan pahlawan besar dari roh yang gigih. Sebelum pergi, Ao Lai buru-buru mengirim pesan ke Ao King Ling. Tuan yang berdiri di kapal besar Kin Chen tak lama setelah Kin Chen naik ke surga sekarang menjadi kekuatan yang kuat di surga. Ayah, Ao King Ling malu untuk bersuara. Uff, Meskipun transmisi di antara mereka adalah rahasia, Bagaimana mereka bisa menyembunyikan pengetahuan ilahi Kin Chen dan segera menyemprotkan anggur Liu Wei di huang yang baru saja dituangkan ke mulut sangguan Waner. Batuk, Aku sudah selesai, Negro. Tunggu aku, Tunggu aku. Kin Chen dengan cepat berdiri dan menyusul budak hitam itu. Dalam tiga bulan, Dia ingin menyelesaikan semuanya di pavilion Chendi. Selain itu, Budak hitam belajar bagaimana mengelola kota Renmeng dengan Jiansu. Kultivasi terhormat hari ini tidak cukup. Kin Chen harus berakar dalam tiga bulan. Ini, Fondasi diletakkan, Dan kemudian kultivasi ditingkatkan. Oh, Melihat Kin Chen berjalan pergi karena malu, Semua orang tersenyum. Pada hari-hari berikutnya, Kin Chen mulai mengatur segalanya di pavilion Chendi, Berkomunikasi dengan budak hitam setiap hari, Dan membiarkan mereka memasuki dunia yang kacau, Menggunakan aliran waktu untuk meningkatkan fondasi mereka. Dengan kendali Kin Chen atas asal usul waktu, Budak hitam menghabiskan satu hari di dunia yang kacau, Hampir sama dengan satu tahun di luar. Selain itu, Beberapa orang di pavilion Chendi telah mengunjungi Kin Chen, Dan Kin Chen terus-menerus memperbaiki asal usul surga. Setiap malam, Kin Chen akan dipanggil pergi oleh Chen Sisi dengan kaki gemetar. Tiga bulan berlalu dengan cepat. Ledakan. Pada hari ini, Alam semesta bergetar secara langsung, Kehampaan dunia selestial timur retak, Dan beberapa sosok keluar dari celah itu. Itu adalah maha guru Xiao Yao dan Jian Zhu yang berdiri di samping maha guru Xiao Yao, Seorang wanita cantik dengan mulut yang lembut dan tersenyum. Kin Chen, Saatnya untuk memulai. Maha guru yang riang berkata sambil tersenyum. Suaranya bergemuruh dan menyebar ke seluruh pavilion Chendi dalam sekejap. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Beberapa tokoh juga terbang dari pavilion Chendi. Kin Chen adalah pemimpinnya, Sementara Chen Sisi dan mereka mengikuti. Tuan Xiao Yao, Tuan Jian Zhu. Kin Chen memberi hormat kepada mereka dengan tangan melengkung. Menguasai, Yu Jianzui segera memberi hormat ketika dia melihat wanita di sekitar tertinggi yang riang. Orang ini adalah maha guru Yao Yue. Kin Chen, Kamu, Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Di kerumunan, Ketika Jian Zhu melihat Kin Chen, Ekspresinya tercengang, Matanya menatap sekeliling, Dan mulutnya terbuka dalam sekejap. Aku, Ada apa? Kin Chen tercengang, Batuk, Kin Chen, Meskipun kamu masih muda dan dalam kesehatan yang baik, Kamu juga harus memperhatikan moderasi. Maha guru Xiao Yao terbatuk, Lalu melihat keindahan di sekitar Kin Chen, Mengangkat tangannya, Dan sebotol pil terbang ke Kin Chen, Batuk, Ini adalah pil tonik Jiu yang surga dan bumi yang disempurnakan oleh bangunan ini. Ambil kembali untuk mengencangkannya dengan cepat. Meskipun Yin dan Yang diperkuat, Ini adalah jalan surga, Tetapi Anda tidak bisa pergi terlalu jauh. Kata tertinggi Yang Riang sambil tersenyum. Wajah Kin Chen berubah menjadi hijau ketika dia mendengar pidato itu. Apa masalahnya? Apakah kamu begitu kosong? Baiklah, Ayo bersiap-siap dan pergi. Kata tertinggi Riang dengan senyum. Kin Chen menatap kerumunan. Debu, Pastikan untuk kembali dengan selamat. Semua orang memandang Kin Chen. Kali ini, Mereka tidak tahu kapan mereka akan berkumpul. Yakinlah, Sekarang alam semesta telah mencapai akhir reinkarnasi. Jika kami tidak menerobos detasemen, Kami tidak dapat membawa Anda keluar dari reinkarnasi. Oleh karena itu, Kami akan menjadi detasemen kali ini. Kin Chen berkata dalam hati, Meskipun masalah klan iblis telah terpecahkan, Krisis alam semesta belum terpecahkan. Belum lagi alam semesta telah mencapai akhir reinkarnasi. Hanya karena leluhur Yuanmo tidak mati, Itu adalah pedang tajam yang tergantung di kepala Kin Chen. Dengan kekuatan leluhur Yuanmo, Dia pergi ke dunia bawah dan memiliki kemungkinan besar untuk menembus transendensi. Begitu dia mencapai detasemen dan menyatukan seluruh dunia bawah, Dapatkah mereka menolaknya? Dunia bawah adalah kekuatan tertinggi yang sangat mengerikan di seluruh lautan kosmik. Itu jauh lebih kuat daripada keluarga gelap. Jika ada orang kuat di dunia bawah, Tetua di laut virtual mungkin tidak bisa melakukannya. Tahan invasi dunia bawah. Selain dunia bawah, Meskipun keluarga gelap telah mundur, Itu juga merupakan kepribadian keluarga gelap. Itu tidak akan pernah menanggungnya. Ini akan mencoba yang terbaik untuk menyerang alam semesta lagi. Oleh karena itu, Kin Chen dan mereka tidak boleh menunggu untuk mati. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang secara diam-diam, Kin Chen segera berangkat bersama Chen Sisi dan yang lainnya. Kali ini, ketika mereka pergi ke laut kosmik, Chen Sisi dan Kin Chen secara alami tidak ingin berpisah satu sama lain. Meskipun mereka tidak bisa bertahan hidup di laut kosmik untuk saat ini, Mereka bisa tinggal di dunia kacau Kin Chen dan menemani Kin Chen. Setelah mengatur berbagai hal, Sekelompok orang dengan cepat pergi ke tempat misterius Di bawah kepemimpinan tertinggi Xiao Yao. Ledakan. Setelah terbang konstan, Mereka dengan cepat datang ke tempat yang penuh kekacauan. Di sini adalah, Di dunia ini, Ada bau kekacauan yang kuat di mana-mana, Dan kekuatan bergulir langsung ditekan pada Kin Chen seperti lautan. Kin Chen dapat merasakan bahwa di tempat ini, Kekuatan di tubuhnya akan sangat ditekan. Umumnya, Puncak tertinggi tidak dapat dengan mudah bertahan di sini. Di khawatirkan hanya orang kuat yang setengah langkah di atas level yang bisa berjalan dengan bebas di sini. Mahaguru yang riang berkata dengan lemah, Ini adalah tempat awal alam semesta primitif, Yang disebut alam semesta awal. Awal semesta, Ya, Alam semesta awal ini adalah tempat terlemah di mana alam semesta kita menghubungkan laut kosmik. Di alam semesta awal ini, Ada lubang hitam yang menghubungkan laut kosmik, Yang disebut lubang hitam gaya. Selama Anda memasuki lubang hitam ini, Anda bisa masuk laut kosmik. Di tengah, Lubang hitam gaya adalah lubang hitam terkuat di alam semesta Kin Chen. Ho Ho, Dengan pendalaman Kin Chen, Pada saat ini, Kekuatan kuat menelan dan memutar bertindak pada Kin Chen. Jika seorang tertinggi biasa masuk, Itu akan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Tetapi untuk Kin Chen, Xiao Yao tertinggi, Jian Zhu dan Jian Mo, Yang setengah langkah di depan yang kuat, Tidak ada apa-apa di sini. Adapun Chen sisi, Mereka telah dimasukkan ke dalam dunia kacau mereka sendiri oleh Kin Chen, Dan mereka bisa. Kin Chen dan maha guru Xiao Yao segera mencapai bagian terdalam dari lubang hitam. Itu tubuh lubang hitam, Poin tertinggi tanpa beban ke depan. Kin Yan Chen, Itu adalah bola hitam dengan panjang total puluhan ribu kilometer. Permukaan bola dipenuhi dengan napas kacau tak berujung. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta awal sekitarnya dengan panik ditelan olehnya. Begitu dia memasuki lubang hitam, Dia akan dimusnahkan menjadi ketiadaan. Titik. Dan di sekitar lubang hitam ini, Ada kekuatan menelan terpelintir yang tak ada habisnya dari teror yang tak tertandingi. Kedalaman lubang hitam gaya adalah salah satu dinding membran dari seluruh alam semesta, Dan dinding membran terkoyak dari lubang dengan diameter hampir 10 ribu kilometer oleh gaya puntir ini. Sikat. Sikat. Kin Chen dan Xiao Yao. Tertinggi datang ke lubang hitam. Kin Chen, Di luar lubang hitam, Terhubung ke laut kosmik. Dari sini, Anda bisa memasuki laut kosmik. Maha Guru Yang Riang berkata, Setan pedang seharusnya mengetahui hal ini dengan baik. Pedang iblis memberi hormat dan berkata, Tuan, Dari sini bawahannya secara tidak sengaja memasuki laut kosmik. Tidak hanya iblis pedang, Tetapi juga sekte Lord of Tianji meninggalkan alam semesta dari sini. Pada saat ini, Jianzu juga berkata sambil tersenyum. Tuan Tianji juga pergi ke laut kosmik. Tepat, Jianzu mengangguk, Pada masa itu, Sekte Lord of Tianji tahu bahwa kita tidak dapat melawan keluarga gelap dan memutuskan untuk pergi ke laut kosmik untuk mencari peluang. Siapa yang tahu bahwa tidak akan ada berita kali ini, dan saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang, aku takut. Jianzu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jelas, Dia khawatir bahwa sekte Lord of Tianji sudah dalam bahaya. Pedang iblis berkata, Tuan, Setelah kita memasuki lubang hitam gaya, kita bisa keluar sepenuhnya. Lubang hitam gaya sebenarnya tertanam pada penghalang kosmik. Melalui lubang hitam, kita dapat memasuki laut kosmik, tetapi laut kosmik sangat luas. Di antara mereka, ada banyak bahaya. Ruang dan waktu di sana sangat kacau. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa jatuh. Petik 2 Mahaguru Xiaoyao berkata, Sebenarnya, dalam sejarah alam semesta, masih banyak orang yang telah memasuki laut kosmik, tetapi kebanyakan dari mereka telah menghilang. Saya khawatir mereka hampir jatuh. Qin Chen melihat lubang hitam di depannya dan bertanya-tanya, Jika lubang hitam itu terhubung ke laut kosmik, mengapa keluarga gelap harus datang ke alam semesta secara paksa alih-alih memasuki alam semesta dari luar lubang hitam? Mahaguru Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun lubang hitam ini terhubung ke laut kosmik, di sini kekuatan asal kosmik sangat kuat. Ini adalah tempat asal kosmik yang paling tebal. Semua orang akan memiliki kekuatan yang begitu kuat, penindasan, jadi penguasa alam semesta ini. Sangat mudah untuk keluar dari sini, tetapi sulit untuk masuk dari luar. Jika bukan karena makhluk alam semesta, bahkan yang super kuat pun akan sepenuhnya ditekan oleh asal-usul alam semesta dan langsung musnah di sini. Petik 2 Jadi yang gelap lebih suka datang dengan paksa daripada masuk dari sini. Baiklah, ayo pergi. Suara tertinggi yang riang jatuh dan dengan cepat mendekati lubang hitam bersama Qin Chen dan yang lainnya. Boom, kekuatan teror datang dalam sekejap. Qin Chen, kekuatan di laut kosmik sangat mengerikan. Ingatlah untuk melepaskan yuta kuno secara langsung setelah masuk, memasuki yuta kuno, dan menggunakan yuta kuno untuk melawan, jika tidak, kamu akan hancur jika tidak hati-hati. Sebelum memasuki lubang hitam gaia, kata periang tertinggi. Ya, Qin Chen menganggup dan langsung melepaskan yuta kuno. Tuan Jianzu, saya akan pergi dulu. Anda akan menjaga alam semesta untuk saat ini. Qin Chen dan Xiao Yao Tao tertinggi. Kamu bisa yakin? Jianzu mengangguk. Pada saat berikutnya, Qin Chen dan Xiao Yao tertinggi memasuki lubang hitam secara langsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!